Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 22. Pemimpin Yahudi ingin membunuh Yesus. Hari Raya Roti tidak beragi yang disebut Hari Raya Pascah sudah dekat. Imam-imam kepala dan guru Taurat mencari jalan secara diam-diam untuk membunuh Yesus karena mereka takut terhadap orang banyak. Judas mengkhianati Yesus. Judas Iskariot adalah salah satu dari kedua belas rasul Yesus. Setan masuk ke dalam hati Judas dan membuat dia melakukan kejahatan. Ia pergi menghadap imam-imam kepala dan kepala pengawal bait. Ia menjelaskan bagaimana cara menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka senang mendengar itu dan berjanji untuk memberi uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan menunggu kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ia mau melakukannya apabila tidak ada orang yang mengetahuinya. Persiapan untuk Pascah Kemudian Hari Raya Roti tidak beragi pun tiba. Pada waktu itulah domba Pascah dipersembahkan sebagai kurban. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, Pergilah membuat persiapan-persiapan supaya kita dapat merayakan Pascah. Mereka berkata kepada Yesus, Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Yesus berkata kepada mereka, Ketika kamu masuk kota, ada seorang yang membawa kendi berisi air. Ikuti dia masuk ke dalam sebuah rumah. Dan katakan kepada pemiliknya, Guru meminta supaya engkau menunjukkan kepada kami tempat yang dapat dipakainya untuk makan Pascah bersama murid-muridnya. Dan orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar. Persiapkanlah makanan di sana. Mereka berangkat dan menemukan tempat seperti yang dikatakannya kepada mereka. Dan mereka mempersiapkan makanan Pascah. Perjamuan malam Ketika tiba waktunya, Yesus makan bersama para rasulnya. Ia berkata kepada mereka, Aku sangat menginginkan makan Pascah itu bersama kamu sebelum aku mati. Aku tidak akan makan Pascah lagi sampai itu digenapi di dalam kerajaan Allah. Ia mengambil cawan berisi anggur dan mengucap syukur atasnya. Katanya, Ambillah cawan ini dan berikanlah kepada setiap orang yang ada di sini. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan minum anggur lagi mulai sekarang sampai kerajaan Allah datang. Kemudian dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada rasul-rasul itu. Katanya, Roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini untuk mengenang aku. Setelah mereka makan dan dengan cara yang sama Yesus mengambil cawan anggur, katanya, Anggur ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang akan ditumpahkan bagi kamu. Yang mengkhianati Yesus Lihatlah, Tangan orang yang akan mengkhianati aku ada bersama aku di sini. Anak manusia akan mati seperti yang sudah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang mengkhianati dia. Kemudian rasul-rasul itu bertanya satu sama lain, Siapa di antara kita hendak melakukan itu terhadap Yesus? Jadilah seperti seorang hamba. Kemudian terjadi perselisihan tentang siapa yang paling penting di antara para rasul. Yesus berkata kepada mereka, Raja di dunia ini memerintah atas rakyatnya. Orang yang menjadi penguasa atas orang lain disebut pelindung rakyat. Kamu jangan berbuat demikian. Malahan sebaliknya, Yang paling besar dari kamu harus seperti yang paling kecil. Pemimpin harus seperti hamba. Siapa yang lebih penting? Orang yang makan atau orang yang melayani dia? Menurut kamu, Orang yang makan itulah yang terpenting. Aku adalah seperti pelayan di tengah-tengah kamu. Kamu telah setia kepada aku ketika aku menghadapi kesulitan-kesulitan. Bapakku telah memberikan kerajaan kepadaku. Aku juga memberi kuasa kepada kamu untuk memerintah bersama aku. Kamu akan makan dan minum bersama aku di dalam kerajaanku. Kamu akan duduk di atas tahta dan mengadili kedua belas suku Israel. Jangan hilang imanmu. Simon, Simon, dengarkan. Setan sudah meminta untuk menampi kamu seperti gandum. Aku sudah berdoa untukmu, Simon, supaya engkau tidak kehilangan iman. Kuatkan iman saudara-saudaramu apabila engkau kembali kepadaku. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, aku siap sedia mengikutmu ke penjara. Bahkan aku bersedia mati bersamamu. Ia berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok besok pagi, engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. Engkau akan mengatakan itu tiga kali. Bersiap-siaplah menghadapi kesulitan. Kemudian Yesus bertanya kepada rasul-rasul, Aku telah mengutus kamu tanpa uang, tanpa tas, atau sandal. Apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, Tidak. Katanya kepada mereka, Sekarang, jika kamu mempunyai uang, bawalah itu. Begitu pula tasmu. Jika kamu tidak mempunyai pedang, juallah pakaianmu untuk membeli pedang. Kitab suci mengatakan, Orang mengatakan, Ia adalah seorang penjahat. Apa yang telah dikatakan kitab suci itu harus digenapi. Hal itu tertulis tentang aku, dan itu terjadi sekarang. Mereka mengatakan, Lihatlah Tuhan, di sini ada dua pedang. Ia berkata kepada mereka, Itu cukup. Yesus menyuruh murid-muridnya berdoa. Kemudian seperti biasanya, Yesus pergi ke Bukit Jaitun. Murid-muridnya pergi bersama dia. Ketika Yesus tiba di tempat itu, ia mengatakan kepada mereka, Berdoalah meminta kekuatan, agar kamu menang terhadap pencobaan. Kemudian dia pergi menyendiri kira-kira sejauh 15 meter dari mereka, lalu berlutut dan berdoa. Bapak, Sekiranya engkau menghendakinya, Ambilah penderitaan ini dari aku. Namun, Jangan kehendakku, Tetapi kehendakmulah yang harus jadi. Kemudian malaika dari surga datang kepadanya dan menguatkannya. Ia penuh dengan rasa sakit. Ia berjuang dalam doa. Keringatnya tampak seperti darah jatuh ke tanah. Ketika ia selesai berdoa, Ia pergi kepada murid-muridnya. Mereka sedang tidur didapatinya. Mereka lelah karena sedih. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa. Meminta kekuatan terhadap pencobaan. Yesus ditangkap. Sementara Yesus masih berbicara, Datanglah serombongan orang. Orang yang bernama Judas, Salah satu dari kedua belas murid, Berjalan di depan orang banyak itu. Ia datang kepada Yesus untuk mencium dia. Yesus mengatakan, Ketika orang di sekitarnya melihat yang sedang terjadi, Mereka mengatakan, Tuhan, apakah kami akan menggunakan pedang? Dan salah satu dari murid-murid itu memakai pedangnya. Dia memotong telinga kanan hamba imam besar. Yesus mengatakan, Hentikan itu, sudah cukup. Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala, Kepala pengawal bait, Dan tua-tua yang telah mendatangi dia. Apakah kamu datang dengan pedang Dan pentung untuk menangkap seorang penjahat? Setiap hari aku ada bersama kamu di pelataran bait, Mengapa kamu tidak menangkap aku di sana? Sekarang memang saatnya bagi kamu, Dan inilah waktunya kegelapan berkuasa. Petrus menyangkali Yesus. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Petrus mengikuti dengan jarak yang agak jauh. Orang memasang api di tengah-tengah halaman rumah itu. Dan mereka duduk bersama-sama. Petrus juga ada di antara mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia memandang Petrus baik-baik. Lalu mengatakan, Orang ini juga ada bersama dia. Petrus menyangkal itu. Katanya, Hai ibu, aku tidak mengenal dia. Beberapa waktu kemudian orang lain melihat dia dan berkata, Engkau juga termasuk salah satu dari kelompok mereka. Petrus mengatakan, Bukan aku. Kira-kira sejam sesudah itu, Seorang lain berbicara dengan tegas. Katanya, Aku tahu pasti orang ini bersama dia Sebab ia juga orang Galilea. Petrus mengatakan, Aku tidak mengerti yang engkau maksud. Saat itu, Sementara dia masih berbicara, Ayam berkokok. Kemudian Tuhan berbalik memandang Petrus, Dan Petrus teringat akan kata-kata Tuhan. Sebelum ayam berkokok pada pagi hari, Engkau akan mengatakan tiga kali, Bahwa Engkau tidak mengenal aku. Kemudian Petrus pergi keluar sambil menangis dengan sedih. Orang menertawakan Yesus. Orang yang menjaga Yesus mulai mengejek dan memukul dia. Mereka menutup matanya dengan kain dan mulai bertanya, Sebagai seorang nabi, Tebaklah siapa yang memukul engkau. Dan masih banyak yang dikatakan mereka untuk menghina dia. Yesus di depan pemimpin Yahudi. Setelah hari sudah siang, Rapat diadakan oleh tua-tua bangsa Israel, Termasuk imam-imam kepala dan guru Taurat. Mereka membawa dia ke mahkamah agama mereka. Mereka mengatakan, Katakan kepada kami, Engkau kah Kristus yang dijanjikan itu? Yesus berkata kepada mereka, Jika aku mengatakannya, Kamu tidak akan percaya. Dan jika aku bertanya kepada kamu, Kamu tidak mau menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia akan duduk di tempat yang paling terhormat, Dekat yang maha kuasa. Mereka semua mengatakan, Kalau begitu, Apakah engkau anak Allah? Dia menjawab mereka, Kamu mengatakan bahwa aku memang dia. Mereka kemudian mengatakan, Mengapa kita masih memerlukan bukti lagi? Kita sendiri sudah mendengar dia mengatakannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.